Hai Oke Halo Sultan kumbal lagi bersama gua si Potter Indra nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas the game review yang udah pertama kali yang mungkin habis Mobile Legends gua itu bahas game ini yaitu adalah Dragones kedua kalau tahun-tahun 2019 gua itu bahasnya yaitu adalah Dragones yang pertama ya dan ini adalah evolution nya dari segi grafik lalu cerita hampir sama tapi ini fokusnya ke bagian grafiknya jadi kayak revamp nya aja nih untuk bahasa yang kita gunakan untuk Dragones ini yaitu adalah bahasa Korea dan translate nya nanti langsung ke bagian Indonesia keren sekali game playnya masih sama kayak dulu dan ini gua itu menggunakan LD player yang versi ke-5 wadah di server S22 tapi gua kalah sama temen gua ya karena temen gua itu udah main duluan lama ini dia gua ada level 13 sini kita bisa untuk lihat dulu karakternya ya baru ke server 200 eh server 23 server 23 ya bener S23 di sini masih kondisi upgrade Wow ini ada lima karakter yang dahulu-dahulu gua username nya yaitu Ochi Ochi itu adalah almarhum pacar gua di pas saat gua SMP sih guys jadi gua ditinggal meninggal terus gua disuruh untuk selalu setia pada seorang wanita sampai ya wanita itu membenci gua nggak mau ketemu lah yang yang blokir lah atau ya intinya dia nggak mau ketemu sama gua lagi itu baru gua bisa untuk bener-bener move on atau baru bisa pergi gitu kalau gua pergi sendiri itu nggak bisa guys ya mungkin not itu dari orang tua juga nyuruh untuk selalu setia sama satu perempuan pilihan apa yang kamu pilih resiko dan konsekuensinya setiap cinta itu pasti ada ada rasa sakitnya jadi it's oke gitu dan almarhum Ochi udah mendirikan hingga mencapai dimana gua mendapat teman-teman dari dragones juga ada yang share nge-share juga pas kalah itu di tahun 2019 dan sampai sekarang ada yang masih ngeliatin versi gua ya thank you banget lah dari temen di dragones ya untuk karakternya akhirnya kita bisa untuk melihat yaitu warrior untuk women yang belum ada ya ini warrior depannya karakternya lalu ada Archer nih Iya dulu gua juga pakai Archer sekarang gua pakai Archer lagi lalu ada cleric lagi dan juga sources yaitu adalah untuk magician cleric sendiri untuk tank ya dan kita bisa untuk setting juga dari karakter-karakternya Hai bentuk-bentuknya lalu juga ada lagi di bagian sini ini bola mata dan sebagainya yang bisa nah untuk kalian lihat-lihatin satu persatu nih guys dan gua bahkan klik aja kita balik lagi ke bagian server yang gua milikin Dragones evolution Edian juga ya dan Nick gua yaitu bernama youtuber Solo karena gua tinggal di Solo bukan Solo player ya atau pemain sendiri tapi gua tinggalnya di Solo guys dan disini gua gacha juga dapetin ahm apa sayap ya sayap buset dah dapet sayap lagi awal-awal dapat kupluk juga gua adidaw keren juga ya gua dapetnya hoki sih menurut gua hoki untuk autonya bakalan bisa muncul di level tertentu saat awal-awal kalian tetap sama ya dapetinnya Hai ini ada iPhone 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 to follow kalau juga ada pet yang bisa bisa untuk lihatin kita lihat mon gua ini mon untuk awal-awal kuda putih ini beli kalau kuda yang hitam coklat ini original lalu sip ini juga beli tapi dapetnya dari gacha sih gua belinya ini gua menggunakan ini sih guys namanya apa ini Amber penukaran ya Ambernya yang gua dapetin lalu disini kita bisa untuk lihatin pembelian pun kalau sempama awal-awal kalau enggak salah satu dolar aja sih kita bisa untuk membeli dan kita dapetin untuk sayap warna putih daily questnya tetap sama yaitu ada dungeon lalu ini di sistem juga MMORPG yang bisa untuk kalian follow up juga dan bisa untuk kalian serang-serangin battlefieldnya sesuai seperti ini saya double skill yang bisa untuk kalian pilihkin ya bumbum-bumbum-bumbum-bumbum bisa lockup juga untuk musuhnya semi terkunci maupun terkunci flying lalu juga disini kita bisa untuk bahas dulu untuk skill nah untuk skill ada Pratinjo yang kedua menggunakan sniper ataupun artileri yang gue bahas ya itu adalah archer lalu archer disini juga ada bomb master yang bisa untuk konfigurasi terlebih dahulu ya nanti Pratinjo untuk sini sniper kita itu harus level tertentu gue lupa untuk levelnya tapi hadirau menurut pandangan gue seperti halnya tompel Roxy lalu juga ada Edodem itu pada main total kedua Dragoness yang versi evolution ini ya mereka mungkin mabar satu server di server yang sama dan memainkan sebuah game-gamenya ini dulu gue juga sama bareng tompel tapi gue gagal menerima tompel udah naik duluan Edodem juga udah naik dan gue masih masih stabil karena gue mainnya game strategi ya game-game kayak last fortress itu pastinya udah lama banget hingga bertahun-tahun enggak tahu ya gua suka aja sih dan ini gua cuma nge-review aja ya karena basically untuk a scan dan sebagainya mungkin udah sama persis yang bagus banget kayak dulu untuk dungeon nya ya ini game game apa itu online sebenarnya gua masih pengennya sih game offline ya untuk main ngebuat di YouTube gitu asik ya karena game offline itu bisa untuk tamat guys kalau tamat kan enak gitu loh kita bisa untuk ganti game lagi ganti game lagi ya selalu aja ya untuk fokus ke game-game lainnya ya daripada yang kayak ginian kadang kan agak agak selesai-selesai nih nggak gitu kapan ya mau pensi ya kapan ya mau ganti ya gua kadang bingungnya disitu guys tapi gua suka ya kalau game online yang pastinya sih mobile Legends bakifnya tapi kalau kayak gini jarang aktif ya enggak tahu kenapa bad mood banget untuk main sekarang ini tim gua cc Hai kucing dude bedaan orang baru udah enggak sih kucing dutni level 41 lu Wow net Indo jadi orang Indonesia wadidaw keren 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 Hai enggak bukannya enggak ada waktu ya cuman kayak hati itu enggak tenang guys main game ini kayak kurang gitu enggak tahu kenapa gua lagi pengen nyantai aja main game-game yang santai atau game yang bisa offline jadi gua online kapanpun juga bisa enggak ngasih harus terbataskan karena online ya aktif gitu mungkin kalau kerja gitu kan enggak enak banget juga nih waktunya kurang lah ibaratnya karena am nunggu waktu yang tepat untuk main jemenya juga apalagi gua sekarang juga udah pakai kacamata guys karena Hai karena mau sakit ya cepet-cepet lelah banget gitu loh melihat tanpa kacamata gitu satu hingga dua jam udah lelahnya minta ampun apalagi gua kebantu dua ring leg ini pun terkadang bikin emm bed gitu karena panas juga terkadang gua juga ngerokok kayak gitu jadi mohon maaf banget buat kalian mungkin ada saran dan juga kritikan yang bisa membangun untuk channel ini kedepannya atau kita harus live streaming juga apalagi ngebacot gini kan juga capek ya pastinya tapi enggak masalah karena buat kalian semua brother gua suka banget ketemu sama kalian pada komen gua bales komen itu yang bikin gua bisa untuk move on serius gue bisa move on itu karena mbaca-baca komenan dari para subscriber kalian nge-follow kalian mengikuti dengan videonya itu gua udah seneng banget yang bisa bikin gua nge-grow up what I want Hai kayak dululah apa sih yang aku inginkan ternyata aku menginginkan YouTube kita itu berkembang Hai bukan gua ya tapi kita guys karena kita akan membagikan sebuah donasi kepada rekan-rekan kita yang membutuhkan pastinya jangan yang udah mampu kurang lebihnya kayak gitu dan ini bisa untuk kita zoom out zoom in juga dengan versi studi dan juga 3D Hai masih nah CTRL roll zoom Hai ini dia karakternya ini juga bisa untuk kita foto kayak dulunya menggunakan lalu juga percantik diri settingan dan sebagainya tampilan lainnya oke 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 aja lah all right guys mungkin segitu aja untuk video kali ini jangan lupa bahagia see you next time and bye-bye bye